Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat pagi para bediler semua Para sahabat shobi dimanapun anda berada pada kesempatan pagi hari ini Jumpa lagi bersama saya di channel Laruy Bajan at R.F.L.Sofian Mudah-mudahan para sahabat semua yang sedang menonton Youtube saya ini Diberkahi oleh Allah SWT Dibilikan kebahagiaan dunia dan akhirat Amin Yang beralami Oke para sahabat untuk konten kali ini Saya akan meripis sebuah Bukan sebuah, beberapa Beberapa unit perlengkapan alat untuk hunting ya Perlengkapan alat hunting Yang mana ini sudah dibesan oleh beberapa customer saya Para Sultan yang ada di Afrika Bang Skirajuddin Kemudian Sultan New Zealand Yang sedang ada di luar negeri Masih disana Kemudian satu lagi untuk Bang Darsono Ya, Bang Darsono yang ada di Afrika juga Oke Alat-alat untuk hunting ini adalah perlengkapan yang memang dibutuhkan oleh semua para bediler Terutama kita ketika kita hunting di hutan atau di area luas ya Di area lapangan dan sebagainya Terutama mungkin bagi para bediler yang ingin menembak dengan secara akurat ya Artinya pada posisi yang kokoh Baik Kali ini saya akan mereview Beberapa pesanan yang salah satunya dipesan oleh Bang Rawi Zeylan Di Bang Rawi ini Seperti yang kita ketahui bersama ya Di awal beliau sudah memesan banyak sekali dari saya Selain unit yang MK2 Kemudian juga pesan larasnya 3 LW Kemudian pesan Magazin Kemudian pesan Envifad 008 LRF Yang mungkin harganya juga sudah pada tahu semua Itu sangat lumayan ya Dipesan oleh Sultan dari Zeylan Nah, sekarang pesan lagi ke saya Jadi pesannya terus Terus-terusan Nah, ini salah satunya kita akan review ya Yaitu Senter RRT-M1X Ini RRT-M1X ini adalah sebuah senter yang sudah dibekali dengan alat-alat canggih Artinya Kekuatan daya-daya sorotnya ini sampai 2300 meter Ini ada beberapa hal yang memang Fariannya seperti ini Tetapi Beliau memintanya yang seperti ini Artinya Speknya yang lebih Yang lebih jelas ya Salah satunya Ini RRT-M1X ini Jangkauannya sangat jauh 2300 meter guys Oke guys Jadi jet beam disebutnya juga ya Ini Gambarnya seperti ini Nah, di luar sana bisa mendapatkan mungkin bisa lebih mahal Misalnya cuma 5 juta Ini harganya 5 juta Kalau yang di sana bisa belasan Bisa mungkin sampai dari mulai 7 Oke, Alhamdulillah Pokoknya kita memberikan harga terbaik Karena kita punya rekanan selanto sendiri Sehingga memudahkan lah Jadi sangat worth it sekali untuk dimiliki Senternya seperti ini Ya kalau kita sorot Ini sangat jauh jangkauannya Sudah kita tes Dan banyak Apa ya Kelebihan-kelebihan Nah, baterainya sendiri untuk di casnya ini Ini bukan di Bukan di Badannya Badan senternya Tapi ada di Baterainya Jadi ada ford untuk casnya disini Ini akan kita masukkan Dan akan kita tutup lagi Sebagaimana layaknya Jadi di safety Ini ada tutup Untuk penghalang Supaya tidak berfungsi Supaya baterainya tidak dipungsikan Pasang lagi Ini terutama Surnya saya review ini Terutama untuk Bangrawi ya Tapi ada baiknya Para sahabat juga tahu Kemudian Selain ada Center Dia ada casannya Jadi hanya Kabel casnya saja Yang didapat Kemudian ada tali Nah, yang dipesan lagi Pelengkapan dari Senternya ini Ada namanya Filter ya Well tool Well tool Kalau tidak salah Namanya well tool Khususus untuk ini Jadi dia dayasortnya Bisa menyebar Seperti Lampu pijar Seperti pada Pokoknya ada di iklan-iklan ya Kayak lampu Mobil Nyorot Jadi melebar Kalau ini hanya Kayak semacam Namanya juga jet beam Jadi ini Seperti laser ya Tapi sudah ya Sorotnya besar gitu Tapi seperti laser Nah, kayak gitu Kemudian Itu ada Seperti kecil ya Ini penggantinya Mungkin ini Knock Apa ya Knock Untuk on-hoc Ini Hanya itu saja sih Kelengkapannya Dengan harga segitu Kemudian Bang Rawi Ini Saya Masukkan Casan ya Casan Untuk mainan Yang anak Yang anaknya Bang Rawi Itu Ini casannya Jadi casannya Saya taruh di Jet beam Ini Bukan Jet beam Nah, itu Nggak ada casannya Tapi Hanya kabel casan Yang ini Khusus Buat baterai Yang mainan Laser itu ya Saya letakkan Di Disini ya Nah, ini kita tutup Nah, selain jet beam Bang Rawi Pesan lagi Magasen Magasen 38 Itu yang kedua Kemudian Ini yang Pesanan yang ketiganya Seperti biasa Tripot Tripotnya sudah Saya kasih nama semua Dengan menggunakan kode Kodenya Kodenya dari bahasa Unta Ya, dari bahasa Unta Ini yang Pak Om Siro Juddin Siro Juddin Nah, sudah Saya kasih nama-namanya Kemudian Ini untuk Bang Rawi Zailan Eh Iya, Bang Rawi Zailan Dan yang ketiga Ini Bang Darsono Ya Di sini Bang Darsono Ada Pesanan Per Bukan Sperpat Ya, kemarin Sperpat Katanya hilang Per Kecilnya itu Saya sudah Masukkan di sini Kemudian Nah, ini Bang Rawi Yang Bang Rawi Ini Saya sudah Masukkan Di sini Alat Tripotnya Ya Sangat Sangat Worth it Buat Para Sahabat Saya Sarankan Kalau Memang Ingin Menggunakan Handle Apa Namanya Sandaran Saya Menyakinkan Digunakan Atripot Yang Seperti Ini Karena Ini Kokoh Bukan Hanya Kokoh Saja Tampilannya Juga Bagus Selain Tampilannya Bagus Dia Mampu Menahan Beban 8 Kilogram Dan Harganya Pun Lebih Murah Dari Yang Lainnya Saya Jamin Lebih Murah Karena Kita Bikin Sendiri Karena Kita Ngerakit Sendiri Bukan Reseller Jadi Harganya Lebih Murah Walaupun Sedikit Tetap Lebih Murah Disebutnya Kan Begitu Perbedaannya Sedikit Tapi Gak Tau Di Luar Sana Yang Jelas Saya Jamin Harganya Lebih Bersahabat Berbandingan Dengan Yang Lainnya Kalau Ini Gak Usah Saya Buka Karena Memang Sudah Di Ini Sudah Dilem Semuanya Sudah Dilem 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 Bisa 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 Satu Nanti Kalau Tidak Saya Buka Takutnya Isinya Dukan Yang Diharapkan Kalau Merek Masih Tau Ya Freepot Tapi Kalau Misalkan Beli Seperti Itu Tidak Akan Bisa Buat Penapan Jadi Kita Rakit Supaya Pas Untuk Unit Untuk Kamera Sebut Kamera Kita Sudah 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 Setelan Pengunci Untuk Rel Pikat Ini Seperti Itu Dan Ini Bisa Dibuat Monoport Jadi Bisa Triport Bisa Monoport Kita Pasukan Lagi Yang Di Dalam Apa Saja Ada Kunci Kunci Kita Cek Kita Cek Ulang Ya Untuk Pelengkap Di Sini Di Tas Ya Ditanya Ada Pengunci Terus Ada Gantung Apalah Ini Nah Seperti Inilah Gambarnya Masukkan Kita Masukkan Kembali Karena Ini Akan Kita Kirim Hari Ini Ke Tempat Lahirnya Atau Di Tempat Tinggalnya Bang Rawi Yang Ada Di Berbus Jadi Orang Berbus Kita Akan Packing Kita Akan Kirim Hari 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 Harganya Bersaing Lah Kompetitif Nah Nanti Kita Akan Packing Rapih Ini Buat Bang Rawi Siap Kita Antar Hari Ini Bagi Para Sahabat Yang In Memesang Silahkan Di Nomor Yang Sudah Ada Di Layar Layar Sebelumnya Di Konten Konten Sebelumnya Yang Saya Harapkan Dari Para Sahabat Adalah Satu Percayaan Kemudian Kita Jalin Komunikasi Dengan Baik Jangan Karena Hal Yang Sedikit Kesalahan Semua Manusia Pasti Ada Batasannya Ada Batasannya Ada Titik Kelemahannya Sehingga Kita Perlu Saling Memenuhi Kekurangan Saling Menutupi Kekurangan Supaya Perfect Terlihat Baik Dengan Cara Sharing Atau Kita Bertukar Ilmu Dan lain Sebagainya Intinya Sharing Jangan Jangan Sampai Hanya Karena Hal Yang Sedikit Merontokan Nilai Kesopanan Nilai Nilai Takzim Nilai Nilai Horbat Atau Rasa Rasa Hormat Kita Kepada Sesama Teman Karena Biar Poh Bimanapun Posisinya Adalah Kita Ini Sama Sama Manusia Bukan Tidak Ada Perbedaan Disitus Sia Sibium Tidak Ada Perbedaan Antara Saya Dengan Para Sahabat Semuanya Jadi Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Tidak Lebih Rendah Tidak Ada Yang Mentang Mentang Sebagainya Ini Saya Apresiasikan Kepada Seluruh Berdiri Alia Di Nusantara Mudah Mudah Kita Bisa Memahami Bijak Dalam Berburu Jangan Sampai Kita Berburu Itu Untuk Membantai Atau Untuk Kepuasan Jangan Dengan Nafs Jadi Hanya Secukupnya Saja Jika Untuk Membuat Konten Konten Berburu Silahkan Itu Itu Hak Masing-masing Tetapi Bagaimana Caranya Kita Mensikapi Alam Ini Supaya Betul-betul Terjaga Ekosistemnya Jangan Sampai Kita Menjadi Pemusnah Kita Lestarikan Alam Kita Lestarikan Lumbu Tumbuhan Kita Lestarikan Hewan Atau Hayat Yang Ada Di Buka Bumi Ini Supaya Kita Betul-betul Menjadi Khalifah Yang Sempurna Terima kasih Itu Saja Salam Satu Lanas Salam Satu Hobi Dari Laribazan Nen Level Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ciao Sampai